Oke, so welcome back again to my channel, it's Vio here So, kali ini kita bakal lanjut untuk nge-reaksi Jujutsu Kaisa Season 2 Episode 22 Dan Alhamdulillah, akhirnya bisa aku nge-react tepat waktu ya Nge-rekam, nge-reaksi tepat waktu Jadi doang aja semoga minggu depan juga aku masih bisa nge-reaksi tepat waktu juga gitu ya teman-teman Jadi setelah kemarin Kemarin aku langsung nge-reaksi sih 2 episode, episode 20 sama 21 Dimana itu tuh lebih kayak Todo dateng ngebantuin Itadori gitu kan dia untuk ngalahin Mahito Dan itu sukses banget untuk bisa membuat Mahito itu takut dia kena mental gitu sama Itadori Yang dimana awalnya kan biasanya si Mahito tuh suka banget kayak gangguin Itadori Terus kayak pingin si Itadori tuh kena mental, ngejatuhin Nah malah sekarang kebalikannya gitu Kebalikannya sekarang malah si Itadori yang nge-mentalin, nge-kenak mentalnya si Mahito Gara-gara dominannya si Itadori yang bener-bener kayak Apa ya, merubah Itadori tuh bener-bener kayak berubah keseluruhan kayak gitu Jadi kayak bener-bener orang yang berbeda gitu Ini tuh mirip-mirip kayak MC ini sih, My Hero Academia si Deku gitu kan ya Dimana dulu dia orangnya seperti apa, terus tiba-tiba karena Terus tiba-tiba karena all for one mengacaukan segalanya Membunuh semua temannya, membunuh semua itunya Hanya untuk apa ya, hanya untuk membunuh atau bertemu dengan si Deku gitu kan ya Akhirnya dia, apa tuh ya, akhirnya dia bener-bener berubah total bahwa Aku sendiri yang akan menghabisi dia gitu Jadi Itadori tuh kayak sama sih kayak gitu Dan mungkin untuk kedepannya juga Itadori ini bakal berubah banget Kayak karakternya berubah banget Karena bisa dibilang kayak Gak akan ada lagi Itadori yang seperti dulu gitu Jadi bener-bener kayak merubah Itadori tuh Apa ya, bisa dibilang kayak Kemarin itu auranya tuh bener-bener kayak yang dominan banget gitu loh Jadi siapapun yang melihat gitu kan ya Bakal kayak takut dan kayak Gak berani lah gitu istilah sama si Itadori ya Cuman terakhir itu kalau gak salah si Kenjaku atau si Geto datang gitu kan ya Katanya sih dia bakal nawain bantuan gitu ke Mahito Mau aku bantu atau enggak Tapi aku gak tau akhirnya Akhirnya dia nerima bantuan itu Terus apa yang dilakukan oleh Geto setelah itu Aku juga gak tau gitu kan Masih belum ada petunjukin kayak gitu So kita langsung saja Karena aku penasaran banget di episode 22 ini tuh Ada apa aja gitu kan ya So kita langsung saja Let's go Buya stream Btw kan si Geto udah kesana tuh Jadi si Mei Mei kemana dah Gak jadi ngelawan si Mei Mei kah Kusaka B Oke Panda masih hidup Panda Senpai Panda Senpai Oke Terus Kusaka B masih ada kan Untuk aja Oh my god KL gue jadi malah di KEL udah malaysia wait what kenapa meimei jadi disini dah aduh kok dia jadi malah disini sih tuh kan kayak santai lagi ngomongin di KEL gitu oh jadi udah jadi udah selesai pertarungan dia sama si Ghetto kerja sama oke oke ini kalo gak salah yang dibayangkan si Choso kan kiranya si Choso mati kayaknya cuman pingsan doang sih kayaknya jiwanya mulai kepanggil nih kayaknya sih tapi seru sih mereka tuh apakah ada hubungan memang sibling darah gitu bloodline gitu kah atau gimana nih Tiga lelek aduh siapa dah hmm ah banyak perumpamaannya ya lah manipulasi batasan wah dia kayaknya udah dikepung sama ini ya kutukan yang udah di oh jadi sekali udah jatuh ke dalam lubang ikan lele itu tuh dia gak bisa keluar lagi look at him look at him wait what oh my god seriusan itu Mahito langsung digiling digiling dong maksudnya tergiling gitu dong ya Mite hentikan oke manipulasi kutukan maksimum lah uzumaki gila maksimumnya sampai segitu ya waduh of course teknik manipulasi kutukan oke ini banyak banget informasinya nih ya yang kayaknya gak bisa sekali baca doang nih ekstraksi dan itu ditelan sama si Geto tapi dia gak tau maksudnya dia gak ngebayangin efeknya gitu ya ooooh oke oke mereka mulai bergerak ya itu komando di bawah timnya ini kan si utahime kan ya kalau gak salah may may aaaah atau miwa miwa bener all patah aduh kebalah dua aduh itu jadinya oke oke kita lihat nih teknik maksimumnya itu apa nooo no 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 jangan lagi please jangan lagi Tadori kayaknya udah udah gak pingin ngeliat aaaah udah gak pingin ngeliat temennya tuh pada kebunuh langsung gitu loh di mata dia dia langsung kayak trauma semenjak itu ya si Nobara sama Nanami dibunuh di mata dia langsung gitu depan mata dia langsung aaaah utahime terus sekarang aku gorila yaps soh eh what beneran sih coso dateng dong wah hah haaah tiga orang tua gimana hah haaah haaah aaah jadi kenjaku itu aslinya itu wah 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 gila sih gila merinding saya merinding bapaknya dong salah satu nama yang kumiliki bapaknya ciso si coso dong eh nanti loh kenapa ada tiba-tiba si ini 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 kan itunya sukuna kan tuh mm yang yang sem adik sedarah oh my god oke itu menjawab pertanyaanku ya waaah S-O-N-I-C-A-N S-O-N-I-C-A-N iya blood manipulation iya gila coso terbangun sih coso terbangun gila epic banget sumpah sih wah gak ada yang bisa kayak lari dari teknik darahnya si coso ya oke ayy all right oh wah itu hebat banget bisa nge-mantulin apa darah manipulasi darahnya si coso iya taijutsu wah dakarananda iya mengulur waktu lah istilahnya durabing na 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 ada aja yang nangganggu nang nang aku ingin pulang nah nah wah wah iya iya Oh ya baru inget itu yang temennya Sisu Kuna Uraume bukan sih namanya Oh 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 What Hah? Ah Ini tuh temennya ini ya Ya Yuki Sukumo Temen ini kan Seangkatan dia kan yang dulu Kenapa harus N sih? Ampun Oke, so itu dia untuk episode Season 2 episode 22 Dan sekaligus kayak ini tuh Menjawab pertanyaan aku yang kemarin-kemarin Yang kenapa di bayangan Choso itu Di memori Choso itu ada Itadori Bareng sama adik-adiknya gitu Dan ternyata Apa ya? Ternyata bisa dibilang Ternyata si Choso itu bener-bener kakaknya dia Ternyata kakak yang paling tua gitu ya Kakak sulung gitu Brothernya dia ternyata Jadi si Choso Sejarah si Choso itu tuh adalah Anak dari seorang ibu Dan juga seorang kutukan gitu Jadi orang tuanya tuh ada tiga Ada ibu Ada bapaknya gitu kan Tapi bapaknya ini yang memanipulasi ibunya gitu Supaya terus akhirnya dapat kutukan gitu Nah kutukan ditulai menghamili ibunya itu Makanya Makanya mungkin Kenapa Choso ada adik lainnya itu Sama Itadori itu punya kutukan Ternyata kayak gitu Ternyata Jadi Bapaknya itu ya si Kamo itu Yang marga Kamo itu tuh Cukup terkenal Cukup terkenal gitu Di Per dunia apa tuh ya Per dunia Penyihir judusu lah gitu Bisa dibilang ya Bahkan Semua orang yang disana pasti kenal gitu Kamo gitu kan ya Cuman Apa ya Bisa dibilang kayak Jadi dia itu yang memanipulasi ibunya gitu kan ya Makanya si Choso ini benci banget sama ayahnya gitu kan Ya ayah biologis Ayah manusianya dia gitu Dan Ternyata Itu tuh adalah Orang tua dari Itadori juga gitu Oh my god Dan terus sekarang kayak si Choso langsung kayak Mungkin karena udah tersadar gitu Udah langsung kayak Aku akan melindungi Itadori gitu kan ya Maksudnya Setelah dulu dia udah ngecoba Membunuh si Itadori Sekarang langsung kayak Yang Beda banget lah perlakuannya gitu ya Maksudnya kayak yang Aku akan melindungimu Terus juga tadi Apa ya Si Choso akhirnya kayak pingin Dia tuh posesif apa ya Agresif banget kayak pingin Pingin banget gitu Dibilang kakak gitu ya Jadi panggil aku Oni Chan gitu Bisa dibilang ya Oke jadi Itu Menjawab pertanyaan sih Menjawab pertanyaan aku yang Sebenernya Choso sama Itadori tuh ada hubungan darah gak sih Atau apa gitu kan dia Oh my god Karena banyak banget ya Banyak banget plot twistnya Soalnya emang dari waktu pas si Choso Ngelawan si Itadori juga Pas dia Apa ya Pas dia Apa sih Pas dia di Pingsan gitu ya Kalau gak salah Aku jatuhnya dia pingsan Bukan mati Pingsan gitu Dia juga udah ini sih Udah kayak Tiba-tiba langsung memory Dia yang dulu itu Langsung ke Apa ya Langsung Keputar gitu Dengan sendirinya Dia diingatannya Dia diingatannya Itu oleh Itadori Makanya aku langsung kayak Jadi sebenernya si Itadori itu Anggota keluarga jadi dia Adik jadi dia Gitu kan dia Dan ternyata Gejauh disini sekarang Asal usulnya Pantesan aja Dua adiknya lain itu tuh Apa ya Bentukan atau fisiknya tuh Kayak kutukan gitu Karena memang Sebenernya yang menghamili Si ibunya itu adalah kutukan Jadi bukan bapaknya gitu Oh my god Oke I see Jadi memang manipulasi Teknik manipulasi kutukan itu tuh Yang penciptanya itu Ya itu si kamu Yang bapaknya si Choso tadi gitu ya Yang paling dibenci lah Istilahnya sama si Choso Gini ya Dan tiba-tiba tadi Si Uraume datang gitu kan ya Aku gak tau nih Pembawa pesan ini Maksudnya apa Maksudnya apakah Si Uraume itu datang Itu tuh maksudnya kayak Pingin Ngebangkiti Sukuna lagi Atau ngebawa langsung Itadori Tubuh Itadori Untuk diserain ke Sukuna Atau Atau gimana gitu kan ya Oke Soalnya segitu aja Kita bakal lanjut Untuk episode selanjutnya Di minggu depan Semoga aku bisa dapat waktu Untuk episode selanjutnya Semoga aja sih ya Insya Allah gitu kan ya So ya Thank you for your attention Don't forget to like Comment and be like Subscribe my channel So ya Thank you Bye Bye Bye